Saudara jenasa Novita Kurnia Putri, warga negara Indonesia yang jadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat, dimakamkan minggu siang di TPU Sasso Noloyo, Bumi Rejo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jenasa Novita Kurnia Putri tiba di Rumah Duka di Jalan Pudak Asri II, Banyumanik, Kota Semarang, minggu dini hari, pukul 00.45. Sebelumnya, pada Sabtu sore, jenasa tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Novita jadi korban penembakan salah sasaran di San Antonio, Texas, Amerika Serikat pada 4 Oktober 2022. Ayah korban, Ade Sutisna, menyatakan pihak keluarga menyerahkan kasus tersebut kepada pemerintah setempat. Suami korban, Robert, juga sudah menghubungi pengacara. Novita Kurnia Putri tiba-tiba jadi pemberitaan media. Pasalnya, perempuan asal Semarang, Jawa Tengah yang tinggal di Texas, Amerika Serikat ini jadi korban penembakan salah sasaran. Peristiwa tragis itu terjadi pada 4 Oktober lalu. Rumah Novita dan sel suami diberondong ratusan peluru oleh sejumlah remaja. Novita tewas di tempat. Nani Moodyani, ibu korban, masih tak percaya dengan kejadian yang menimpa Novita. Kami setahmati mengalir saat menatap foto sang buah hati. Novita, yang merupakan pulang punggung keluarga, dikenal sebagai sosok yang mandiri. Ya tolong secepatnya proses kemulangan anak saya disegerakan. Gimana caranya? Tolonglah, minta tolong. Anak saya mau saya makamkan. Kalau sudah saya makamkan di Indonesia, di sini, di Semarang, saya sudah tenang. Saya bisa... Saya... Meski harapan orang tua bagi masa depan Novita Sirna, tidak dengan keadilan bagi kematian Novita. Para pelaku yang juga sempat melakukan pencurian di sekitar lokasi kejadian berhasil ditangkap. Jerat hukuman mati bagi pelaku menanti di depan mata. Tim Liputan Kompas TV